Pusahaan PSSI membatalkan kompetisi musim ini disambut baik manajemen PSSI Sleman. Mereka menilai langkah yang diambil PSSI terbilang tepat untuk memberikan waktu dan persiapan yang matang bagi klub dalam hadapi musim 2021. Kontestan Liga 1 Indonesia PSSI Sleman mendukung langkah Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan untuk membatalkan Liga Indonesia musim 2020 karena keadaan luar biasa atau force mayor. Direktur PSS Sleman Marco Gracia Paolo mengungkapkan langkah PSSI untuk membatalkan Liga 1 dan 2 sudah tepat. Selain itu, keputusan tersebut memberikan waktu dan nafas bagi klub untuk berbenah dan fokus pada kompetisi musim baru 2021. Di samping itu, langkah PSSI untuk menyerahkan kontrak pemain dengan ketentuan dari klub masing-masing dirasa bijaksana karena dirasa pemain mendapat kepastian. Karena PSSI berarti memang betul-betul memikirkan nasib dan mendengarkan juga masukan dari klub-klub karena memang di kapal terakhir itu memang cukup firm ya disampaikan dari klub bahwa memang kompetisi 2020 khususnya dari PSS juga menyampaikan kompetisi 2020 memang sudah statusnya tidak layak untuk dilanjutkan dengan situasi sekarang. Jadi saya pikir ini keputusan yang bijaksana, ini keputusan yang baik untuk kita semua. Memang ini tidak ideal, tidak ada keputusan yang akan ideal untuk saat ini tapi ini akan memberikan ruang dan waktu cukup untuk klub bisa bernafas dan berbenah. Saya sama ya, itu cukup bijaksana juga seperti yang saya lampaikan tadi bahwa memang sejatinya karena ini diputuskan oleh federasi jadi dari governing bodies memang sudah diresmikan dan itu disahkan maka ada klausul yang memang bisa diaktivate di dalam kontrak pemain tetapi justru buat saya anglenya pemain juga akan lebih merasa release ya gitu merasa lebih senang karena kemarin ini kan ada di dalam ketidakpastian jadi menurut saya keputusan mengenai kontrak pemain memang dimasukkan ke dalam kategori tahar gitu ya maka itu memang menjadi solusi yang terbaik saat ini. PSS Leman turut memberi masukan soal format kompetisi 2021 kepada operator Liga Indonesia LIB. Di antaranya kick-off dilakukan pada Mei atau setelah Idul Fitri 2021 dan berakhir pada Desember 2021. Dalam opsinya ini, format terbaik adalah diselenggarakannya kompetisi dalam dua wilayah dan opsi lainnya format Liga secara normal home away bila situasi sudah kembali normal. Tim Liputan, Sport Today.